Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman masih di Janganibu Channel Nah untuk video kali ini sekarang Kita kedatangan bitcarbu lagi Itu bitcarbu disono ya Itu udah beres dan sekarang pun ada bitcarbu lagi Ini udah malem sekarang Dan ini kasusnya ini bitcarbu ini tuh Bunyinya berisik ya Bunyinya berisik dan untuk bunyi yang seperti ini tuh Ini gak terjadi di bitcarbu doang Jadi untuk bit fi Bit esp Itu tuh bisa juga mempunyai Kasus yang seperti ini Jadi bunyinya tuh bunyi kasar Yang bisa dialami oleh semua keluarga bit Ya teman-teman ya Kayak gitu Untuk bunyinya kayak gini nih Bunyinya kayak gini coy Nih dengerin ya Nah bunyinya kayak gini Dengeran gak? Tepat-tepat-tepat-tepat kan Tuh Ini kan terdengarnya dia di bagian depan Bukan di bagian sipit disini Kalau bagian sipit disini kan dia alus Dan dia terdengar di bagian depan Untuk bagian depan pun Ini yang terdengar lebih nyaruhnya di sebelah kanan Makanya kita geser ke sebelah kanan disini Nah Disini Tuh kan Ketika disini dia Kedengerannya makin jelas Bener gak teman-teman? Disini kedengerannya makin jelas banget Disitu bisa disimpulkan Bahwa kita bisa mencurigai di daerah sini Karena dia untuk bunyinya itu lebih keras di daerah sini Oke ya Kayak gitu untuk deteksi bunyi itu Kita coba pak ubatin bah Bunyinya di sebelah kanan Jadi gini Untuk deteksi penyakit Bunyi motor Misalkan teman-teman punya motor yang bunyinya ini kasar Yang harus teman-teman lakukan di awal adalah Teman-teman nyalain motornya Dengerin bunyinya itu ada di sebelah mana Ada di bagian sipit Atau di bagian mesin Kalau misalkan di bagian sipit kan terdengar Kayak tadi pasti di bagian sipit Pas kita di sebelah kiri tadi itu kan terdengar Kalau misalkan gak di sipit Misalkan di bagian mesin Di bagian depan Tinggal dicek aja Dicari aja posisi bunyinya ini Dimana yang paling keras Ya teman-teman ya Sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya Untuk bunyi yang sebelah kanan ini tuh Ini tuh bisa disebabkan dari kipasnya Jadi bos-bosan yang Bos-bosan yang di kipas di dalamnya ini Udah oblak dia Ya Dan bunyinya kayak gini dia Dan untuk bunyi kayak gini Bisa aja kita mempunyai analisa Bahwa bunyi itu dari Stangseher Karena nyaru kan bunyinya Kayak Stangseher kena Karena bunyinya ini Kedengerannya kayak dari mesin Bukan dari sipiti lagi Jadi bukan dari sipiti Kalau bunyi kayak gini Kayak dari mesin Dan kita wajar aja Kalau misalkan mempunyai Analisa sementara Kemesin dan lain sebagainya Nah Makanya untuk lebih teliti lagi Kita harus dengerin sumber bunyinya Ada di sebelah mana Lalu apa yang kita curigai ya disitu Kayak misalkan ini Ini terdengar di sebelah kanan Saya curiga ke Kipasnya Kalau misalkan teman-teman Punyai kasus motor Dan nanya Bang motor saya kok ada bunyi Nah bunyinya sebelah mana dulu Jadi harus jelas Kalau misalkan nanya Bang motor saya bunyi Kenapa ya Nah saya jawabnya apa Bunyinya kayak gimana Saya kadang Bener gak Jadi untuk bunyinya ini Silahkan teman-teman Dari tutorial-tutorial saya sebelumnya pun Kalau udah banyak Sumber bunyi dan cara analisa Bunyi yang dari sipiti Dari Dari mesin Dan lain sebagainya itu udah ada di channel saya Cari aja disini nih Ya Nih tutorial CPT ataupun masalah dan solusi Cari aja di playlist disini Ya teman-teman ya Dan teman-teman biasanya nanya Bang motor saya tuh ada bunyi ngeletek Kira-kira apanya ya Saya bingung Saya bingung leteknya kayak gimana Karena untuk bunyi ngeletek tuh banyak Sekarang kita ambil Kunci dulu Buka ini nih Nih Ini ada 2 baut Disini 1 Kunci 8 T8 Disini 1 Ini ternyata dia udah gak ada bautnya ini Ya Kayaknya hilang ini Pernah buka tapi gak pasang lagi Pokoknya dia hanya ada 4 baut Ini pake obeng Disini 1 Sini 1 Pake obeng kembang Bank plus Disini baut T Disini baut 8 Disini baut 8 Ya Kayak gitu Sekarang kita tinggal buka dulu Sebentar Jadi untuk bunyi tuh Kita harus dengerin Sumber bunyinya ada di sebelah mana Ya Kayak gitu coy Karena untuk bunyi ini Mempunyai ciri khas Masing-masing Oke ya Sekarang kita buka dulu Kita lihat Jadi kalau misalkan teman-teman mau nanya Bang motor saya bunyi Harus jelas dulu Bunyinya tuh Di sebelah mana Bunyinya tek-teknya tuh kayak gimana Dan langkah lebih baiknya follow Instagram saya yang ada disini nih Di pojok sini nih Mana-mana dia Mana-mana dia coy Nah disini nih Follow Instagram saya Ntar rekam bunyinya kayak gimana Lalu kirimin ke saya Ya Biar saya bisa Gampang analisanya Oke teman-teman ya Kayak gitu Nah Ini lihat nih Tuh Ini kan oleng deh Aku ngotek Ya Ini ngotek deh tuh Bunyinya ini ngotek Dan ini permasalahannya pasti disini dia Coba bang nyalain lagi bang Nah Dengeran gak bunyinya tuh Sudah bang ngatin bang Bunyinya tek-tek-tek-tek-tek Sudah gak Sekarang kita buka dulu terus buktikan Oke ya Tuh kan copot kan tuh Ini bos-bosannya copotin ini nih Tuh Udah longgar ya nih Ya Kayak gitu Sekarang kita tinggal nyalain lagi Coba bang nyalain bang Nyalain tanpa ada kipas Dengerin suaranya nih Nah Beda kan Suaranya halus kan Bener gak Jadi gak ada yang Tok-tok-tok-tok Kayak tadi gak ada Berarti Bener analisa kita Ada disini tuh Ini bener Ya jadi kalau ada bunyi Sebelah kanan Coba buka kipasnya dulu Barangkali disebabkan Dari bosnya ini yang Longgar kayak Kayak ini Oke teman-teman ya Gak demam Oke Nah untuk kasus yang kayak gini Ini sering terjadi di Beat Keluarganya Beat Beat ya Pokoknya keluarganya Beat lah Sering terjadi lah Kadang-kadang periopun dia mengalami ya Untuk solusinya Ini tuh bisa digerinda Ya ini digerinda Biar pendek Biar pendek Jadi ketika ditekenin Dia ngepress Nah biar-biar Ini kan terlalu nonjol nih Nah dia biar pendek Jadi ini digerinda lagi Sekitar seginilah potongnya nih Nah sekitar seginilah Kalau misalkan gak ada gerinda Teman-teman Bisa lem Di lem disini Ya ketika udah digerinda Misalkan gak digerinda Disini lem lagi Pakai power blue Ini biasanya kuat lagi Tapi masalah Lama apa enggaknya Tergantung ya Kalau misalkan Lebih bagusnya sih Langsung ganti Tapi kalau darurat Bisa digunakan cara itu Ataupun yang akan Saya lakukan sekarang Ganjil pakai ring Kalau misalkan teman-teman Gak ada gerinda Teman-teman bisa ganjil Pakai ring Ya Bisa ganjil pakai ring Nah ini ringnya Sudah ada Kayak gini nih Nah Untuk ringnya Kayak gini nih Ringnya Cari ring yang bisa Masuk ke bos-bosan sini Nih Ini kan bos-bosan nih Yang bisa masuk ke sini Tuh Ya ringnya tuh Yang bisa masuk ke sini Kalau ring 12 biasa Ini gak bakalan Masuk ke sini dia Jadi cari ring tuh Yang pas bisa masuk ke sini Jadi supaya ntar ngepress Intinya gitulah Bahwa ininya Yang bisa masuk ke sini Jadi kalau misalkan Gak ada gerinda Teman-teman cari ring kayak gini Ke bengkel Oke ya Ntar ringnya ini Kita taruh di sini nih Nih Nah Kayak gini Ya coy ya Kayak gitu Sekarang kita tinggal Pasang lagi Nih Maksudnya tuh kayak gini ya Jadi ini ringnya tuh Dia ada di sini nih Ringnya dia ada di sini Oke teman-teman ya Duh ajan lagi Duh ajan coy Pokoknya Ntar saya pasang dulu Kusono Ya ntar hasilnya Kayak gimana Ntar dengerin nanti Pokoknya untuk pasangnya ini Kayak gini ya Nah tujuannya dia Biar ngepress lagi Nih kayak gini nih Ini tinggal masukin ya Ntar jalan dulu Ntar pokoknya pas pemasangannya aja Nih oke coy Sekarang kita tinggal masukin ke sini Ya tinggal masukin ke Sonono Ke magnetnya Jadi posisinya kayak gini nih Cuman kalau misalkan ini Susah masukin ke Sononya Ntar jatoh-jatohan Teman-teman gampangnya kayak gini aja dah Nih Gampangnya kayak gini aja Nah Ini tinggal dikasih Grease dulu Ini nih Tinggal dikasih grease kayak gini Tujuannya tuh dia biar nempel aja Tujuannya ya Tujuannya dia biar nempel kayak gini nih Tuh Kalau ini bisa ditempelin Nah kan gak bakalan jatoh kan Nah sekarang ini tinggal masukin coy Nih kayak gini nih Ya Masukin Ntar dulu Nah atu-atu aja dah dulu dah Biar gak jatoh dia Mana dia gak keliatan Bang senterin bang Setelah coy Keserin dulu coy Biar masuk Set Nah Ayam lu Tuh kan Kayak gini nih Biar dia masuk Jangan sampai jatoh ring dalamnya ya Ring dalamnya jangan sampai jatoh Pokoknya itu Karena kan itu buat tahanannya Buat ganjelannya tuh itu dia Ya Nih Udah beres tinggal kencengin Oke Tinggal kencengin Semuanya kencengin nih Nah ini udah kencen semua Pastikan ini sampai kencen pokoknya lah Ya Ini sampai kencen Sampai ini dia gak ada goyang Coba bang nyalain bang Tuh kan Ini suaranya gak kayak tadi kan Gak Tak 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 Kalau tadi kan kasar banget Kalau sekarang kan Halus lah ya Jadi suara yang tadi tuh Dia disebabkan dari kipasnya sini Gitu Matin aja bang Udah malem ini coy Soalnya coy Gak enak Ya orang Orang mah Pemecit Jadi kayak gitu Untuk kasus ini tuh Bunyi yang seperti tadi Kalau misalkan ada bunyi yang seperti tadi Apalagi terdengar di sebelah kanan sini Temen-temen coba bukain ini aja deh Ya coba bukainnya Cek ininya Kali aja dia Kasusnya sama seperti ini Longgar Oke temen-temen ya Nah jadi untuk video kali ini Saya rasa cukup Karena hanya itu yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Jika temen-temen suka video ini Silahkan like Bermanfaat silahkan share Saya Pb Jangan bicara lundur diri Sampai jumpa di video saya Selanjutnya Sampai jumpa di video saya